Bagi pecinta kopi, kedai kopi S-Taki menjadi salah satu kedai kopi yang wajib disambangi. Selain menjadi kedai kopi tua alias jadul sejak tahun 1927, kedai ini juga memiliki satu varian kopi yang tidak akan ditemukan pecinta kopi di coffee shop manapun, selain di kedai kopi Taki. Kedai sederhana ini terletak di bilangan glodok atau biasa yang disebut dengan pecinan Jakarta Barat. Kedai kopi tersebut berdiri di dalam sebuah gang sempit bernama Gang Gloria yang saat ini berubah nama menjadi Jalan Pintu Besar Selatan 3, Glodok. Kopi Taki ini juga sudah melewati masa penjajahan Belanda, Jepang, dan masih berdiri sampai saat ini. Nuansa ketika memasuki kedai ini akan mengembalikan kita ke film-film kung fu Andy Lau atau Jackie Chan. Foto-foto saat kedai masih grobak juga terpajang di sisi tembok kedai Taki. Es kopi Taki Benda yang menyukai penyajian secara panas, kedai kopi Taki menyediakannya. Bagi para kopi mania, jangan sampai datang ke kedai tersebut di sore atau malam hari, sebab kedai ini buka pukul 6.30 sampai 2 siang saja. Karena ini sudah lama kali ya mungkin ya, jadi saya sudah langgan hampir seminggu sekali kopi di sini. Pertama dia murah, kedua juga tempatnya kosi banget, tempatnya enak banget buat santai-santai gitu ya. Kalau favorit saya di sini ya kopi, tapi nggak pakai es ya, kopi panas pakai susu. Itu khas banget dan nggak ada duanya deh, nggak ada duanya. Sebenarnya sih apa ya, kalau rasa sih saya juga itu tergantung selera ya. Kalau yang saya rasakan di sini, kalau kopi di tempat lain kok kayaknya lebih berasa aja kopinya di sini. Lebih mungkin karena kopinya dia ambil dari tempat mana, saya juga nggak ngerti. Tapi pokoknya aja juga enak banget deh pokoknya. Saya nggak tahu dia harus gimana, pokoknya ini favorit saya di sini.